Hai sahabat Nayara, it's Mina ya. Yay, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi sama aku disini. Jadi guys, hari ini tuh aku ngide banget pengen kayak coba bikin vlog sendiri, ngedit sendiri juga. Pengen mencoba produktif aja sih sebenernya ya. Nah hari ini tuh kebetulan aku pengen ada plan buat beli beberapa supplies buat nanti aku masuk sekolah. Sekitar sebulanan lagi aku tuh udah naik kelas ke kelas 2 SMA kan. Which is aku butuh beberapa barang-barang buat nanti naik ke kelas 2. So, langsung aja ikutin terus. I'll be right back after my makeup done. Hey guys, aku sudah selesai makeup. Sekarang aku mau langsung siapin dulu tas aku yang bakal aku bawa. Terus langsung cus kita ke mall. Ini dia outfit yang sangat simple hari ini. Mari kita langsung ke mobil. Oke, jadi Omudim udah siap. Oke, jadi kita sudah on the way ke mall-nya. Halo! Halo guys, aku udah sampe di Lippo. Ini kayak lagi ada event gitu. Spiderman jadi berisik banget. Kita mau langsung ke Granal. Menurut gua dipindahkan. Lu mau uang lapi. Lu mau uang lapi. Hah, drawing gak butuh? ngapain drawing-drawingan brok-brok kan enggak gua mah udah gede begini emang butuh ya kalau SBK aku akan membeli ini buat di bukuku Beng jadi ini dia udah aku beli oke guys aku udah selesai dari Grammets sekarang kita mau makan di Pizza Marzano Oke guys jadi kita udah di Pizza Marzano lebeh menunya gemes banget desainnya jadi aku mau mesin dulu Oke guys jadi hari ini kita mau main cantur tukat Oke jadi ini minumnya udah dateng padahal Jube terlapar banget tapi yang datang minum apa sih bed seger banget kamera tersembunyi jadi guys Mbak Jubek lagi kayak nyeramain aku gitu katanya jangan pernah pakai suflen karena mata aku udah bagus bombastic side-eye kamu nyaman Oke guys ini udah dateng jadi ini kayak mushroom gitu terus bisa didip sama flat bread flat toast lagi apa Beng lagi nunggut tutup oncong yuk makan deh iya asam rola zim bukan gitu maksudnya Ya ampun, ngeri banget sih gue kalo jadi lo Pizzanya udah dateng, ini aku pesen yang follow Epporch ini Pizzanya Kenapa? Ini dessert kita hari ini Kita mau makan berdua, bos 10 doa Oke guys, jadi kita udah selesai makan Dan sekarang waktu yang kita buat... Bye! Nanti sampe rumah aku bakalan review haul yang tadi aku beli di Gramedia Sekaligus bikin back to school supplies haul Hey guys, sekarang aku udah ada di rumah Dan aku pengen langsung aja nge-review Hal yang tadi aku beli Dari Gramedia By the way guys, buat yang nanya Kenapa aku tuh gak beli backpack baru Karena emang tahun lalu tuh aku baru banget beli Tas ini Dan ini masih sangat amat layak buat dipakai Makanya tahun ini aku gak pengen beli tas baru Pertama Aku beli buku tulis Jadi sebenernya kalo dari sekolah aku sendiri tuh udah dapet buku tulis Tapi kalo emang kurang Aku ada backupnya Nah makanya aku belinya juga gak terlalu banyak Terus aku juga beli ini Jadi ini kayak buat nyimpen beberapa tugas-tugas Yang emang gak ditulis di buku tulis Ditulisnya di kertas lembar Nah bisa aku simpen di map ini Supaya gak ilang-ilang Terus Aku beli pencil case yang gemes banget Ini pencil casenya warna pink Aku juga beli ini Jadi ini tip act dari Faber Castle Aku juga beli ini Ini tuh label gitu Buat ditaro di buku tulis Karena di buku tulisnya kan ini belum ada nama dan segala macamnya Jadi harus dipasangin label Supaya bisa dikasih nama dan juga mata pelajarannya Aku beli sticky notes karena ini adalah salah satu barang terpenting sih menurut aku Aku juga beli strapless mini kayak gini Karena kebetulan banget Kayak di sekolah aku tuh Akhir-akhir ini lagi membutuhkan strapless banget Aku beli dua pulpen ini Ini pulpen dari Sarasa Yang warna biru 0,7 Sama yang warna hitam biasa Ini yang 0,5 Karena kebetulan yang punya aku tuh di rumah Stoknya sudah menipis Next aku juga beli ini Ini penggaris Sebenernya kalo di sekolah aku tuh gak butuh penggaris yang kayak panjang-panjang banget Makanya aku cuma beli yang kecil kayak gini Yang terakhir aku beli Stabilo Ini Stabilo nya merek Faber Castle sih Dan ini lucu banget karena Tadi tuh warnanya banyak Terus warnanya bagus-bagus semua Ini ada yang kuning, ada yang hijau Sama satu lagi aku beli yang warna pink And yep, that's it Karena emang sebenernya kenaikan ke kelas 2 ini Gak terlalu banyak banget yang aku butuhin Makanya back to school supply salonnya Pun gak sebanyak itu juga Bahkan pas awal aku masuk SMA pun sebenernya Aku gak beli terlalu banyak sih Jadi sesuai dengan kebutuhan aku aja Thank you guys for watching Sekaligus aku juga mau closing aja sekarang Makasih buat yang udah nonton Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe And see you on the next video Bye bye! Bye bye! Bye bye!